Halo guys selamat datang di reincarnation rpg buat kalian yang masih belum tahu ini apa ini adalah game yang ada di dalam game Dota 2 dan Dota 2 sendiri bisa kalian mainkan lewat steam bisa kalian download lewat steam di dalam Dota 2 ini ada game namanya reincarnation RPG itu guys ini yang sedang kita mainkan sekarang sebenarnya ini adalah game RPG Open RPG jadi di dalamnya kita bebas leveling kita bebas cari duit kita bebas bikin karakter dan kita bisa save levelnya sekarang kita sebagai kultis guys ini aku mau kasih tahu ke kalian kultis kelas dari intelligence dari default jadi default waktu pertama kita play kita dikasih satu karakter novice level 1 kosongan nggak ada equip nggak ada apapun dan kita mulai leveling kita cari duit kita cari equip kita cari level Nah setelah novice kita level 10 kita bisa ngambil dari 1 2 3 4 5 6 kelas ini 6 intelligent lagi dan strength antaranya dua-dua waktu itu kita ambil default ini guys aku juga pernah bikin video tentang warrior sih dan sekarang udah jadi swordman jadi novice level 10 kita bisa berubah menjadi default atau warrior yang waktu itu aku contohin nah dalam kasus ini yang aku pakai sekarang ini adalah kultis kultis itu adalah disini jadi novice level 10 terus kita berubah jadi default level 1 balik lagi level 1 kalau udah berubah setelah default level 1 kita leveling defaultnya sampai default level 40 lalu kita harus memilih 2 2 freeze dan kultis oh bentar kita diserang guys jadi default ini lebih fokus ke support guys dan maki dia support dia lebih fokus ke damage ya kan ini antara satu healer satu DPS lah gitu lah nah disini kelasnya banyak banget guys otomatis kalian kalau mau penasaran buka satu-satu pasti lama jadi rencananya kultis ini nah guys default level 40 kita berubah jadi kultis sekarang kita kultis udah level 100 nih guys jadi saatnya berubah jadi paragon atau daikon diagon nah rencananya aku mau berubah jadi ini nih paragon aku mau nyoba sih aku mau nyoba sih penasaran sama skillnya dari paragon ini sebenernya kayaknya aku lebih suka ke tipe support di game ini soalnya kenapa soalnya guys menurutku supportnya penting banget di di game ini guys soalnya di dalam sini kalau mau dungeon dungeon gede kita harus bener-bener butuh healer atau namanya support disini nah rencananya kenapa kita kesini guys nah ini kita mau berubah jadi paragon dan denger-denger paragon kita udah level 100 juga paragon ini denger-denger ada di daerah es sih coba kayaknya di sekitar sini guys mari kita lihat ya kan jadi tadi aku ditanyain ketika game start ada yang tanya ini kayaknya sifat ini magi dia tanya kultis mau jadi apa nih paragon apa daikon nah aku jawab nih mau jadi daikon terus dia ngasih jalan guys kesini ke arah sini nih tapi istilahnya nggak tahu kemana mungkin kita bakal tanya lagi nih kalau dia belum belum keluar kita bisa tanya lagi ini guys si trickster dia ngasih tahu kita kalau kita mau berubah menjadi paragon kita harus masuk ke dungeon dungeon ini guys dungeon ngelawan Ice Lord kayaknya kayaknya kita harus masuk ke sini dan kita harus ngelawan Ice Lord dulu nih kayaknya dan pasti nggak bisa kalau aku sendirian dan otomatis kita harus minta bantuan sama trickster oke kita buff aja dia lah ya kasih hilajalah nah tugas kita sebagai healer ya kayaknya yang lain udah pada DC nih tinggal berdua doang nih aku juga belum tahu nih berubahnya nih ini karakter pertama aku yang mencapai tier 4 huh 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 oke kita ambil barangnya jadi setiap kita menyelesaikan dungeon kita dapat barang yang lumayan nah setelah itu setelah kita selesai nah kita ikutin aja nih wuuu mantep juga nih trickster ya guys trickster jadi guys trickster ini dia tipe agility melee dia dari roju nih oke kita harus masuk kesini kayaknya oh ini tempat baru nih belum pernah kesini nih jadi setelah kita ngelewatin daerah es kita harus naik perahu Oh ini kota ketiga Oh ya kan naik perahu guys oke oke kita pindah tempat sekarang wuuh ini guys ini Oh thanks bro wellplay wellplay oke kita ketemu sekarang guys Paragon kita lihat skillnya sih ring caster healer support Summoner loh loh nah gampang guys cuman yang susah adalah cari jalannya ini adalah tutorial guys cara berubah jadi Paragon lebih tepatnya cara mencari NPC Paragon yang ada di reincarnation RPG tawannya ini agak susah sih kita harus ke kota ketiga dan tadi si trickster juga bilang kayaknya kita juga harus menyelesaikan quest membunuh es Lord dan itu enggak bakal bisa kalian selesaikan sendiri gitu loh jadi mari kita lihat skillnya guys sebenarnya jadi Paragon susahnya adalah waktu ngelawan si es Lord guys jadi si trickster bilang dia mau farming item di es Lord guys Mari kita cobalah daripada nganggur es Lord juga levelnya kenceng kok Oh ini hil 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 instan butuh nih guys kita lihat yang kedua Aura yang ketiga Unfulnerable yang keempat Regen ini yang kita butuh nih Regen kasih jadi kelas yang lebih fokus ke tipe full support nah uh kan hilnya kan jadi guys kayaknya mungkin itu dulu ini adalah tutorial jadi seorang Paragon guys karakter yang gila support full support ternyata Oke guys kayaknya mungkin itu dulu reincarnation RPG gile sekarang kita udah jadi tier 4 seperti biasa Terima kasih buat kalian yang udah nonton kita akan ketemu di video selanjutnya guys dadah oke guys satu lagi jadi yang kita lakuin sekarang adalah kita spam dungeon buat cari rare itemnya rare item disini radiance dan juga Anfaris ring radiance bisa nambah status gede banget nambah damage 180 yang otomatis ya dibutuhin sama hitter-hiter dan Anfaris ring oke dia wuh nambah Iante otomatis barang yang kita cari disini yaitu ini nambah Iante sama HP 2000 nah dan ini skill keempat kayaknya nih skill kelima ini Ultimate dia adalah Summon dimana kita nggak bisa kontrol dia dan walaupun kita nggak bisa kontrol dia bakal ikut kita kalau kita jalan terlalu jauh sama dia oke jadi dia adalah Summon yang ikutin kita dan tugasnya ketika dia disummon dia bakal ngeheal sama damage monster yang ada di sekitar uh boleh nih karena nih ini yang dicari nih guys jadi bener-bener Paragon full full support guys ini healer full gila jadi mungkin itu dulu review skillnya tadi aku lupa ngasih guys Oke sampai jumpa di video yang lain guys dadah dadah